Halo semuanya berjumpa kembali bersama SB di sini sebelum saya melanjutkan alur cerita ada baiknya saya memperkenalkan diri semoga karakter yang saya bawa akan cocok untuk novel battle drop the heaven tentu saja dengan dukungan channel ini agar dapat berkembang tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke alur ceritanya semoga kalian suka guys xiao yan membawa nalan yanrang dan beberapa menuju bagian depan peron pada saat ini tangin juga kebetulan berjalan keluar dari kerumunan tatapannya melirik pengkir di ujung tangga batu sebelum menoleh ke jinsi ia menanggukkan kedua tangannya dan berkata 10.000 sword pavilion murid tangin menyapa jinsi tua jinsi mengangguk sedikit tatapannya menyambut tangin aura pedang pihak lain membuatnya sedikit menganggukkan kepalanya empat pavilion ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka para murid yang mereka pimpin semuanya orang-orang dengan kemampuan hebat dengan metode yang sempurna untuk mengumpulkan darah baru itu sedikit mengherankan bahwa itu mereka mampu memiliki posisi seperti itu di daerah tengah tanjing menampar pedang besar berwarna biru di punggungnya setelah sapaan itu itu mengeluarkan suara berdentang karena suara otomatis terbang keluar akhirnya pedang itu tergantung di depan tanjing aura yang tajam merembas keluar menyebabkan cukup banyak orang merasa keinginan pada saat yang sama jari-jari tanjing ditekan di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di pedang kelihatan terkejut melintas mata xio yan saat dia melihat tanjing yang berdiri di pedangnya dengan penglihatannya xio yan secara alami mampu menemukan beberapa energi yang diambil dari jari-jari dan kaki tanjing energi ini melekat pada pedang memberikan pedang besar dengan energi melayang di udara ini adalah teknik pedang kerajaan dari 10,000 sword pavilion dikabarkan bahwa itu jika seseorang berlatih tingkat tertinggi seseorang akan dapat mengendalikan pedang hati seorang beserta bergerak dengan pedang kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat ini bisa dianggap teknik ini unik dari teknis toson sword pavilion nala nyantran dengan lembut menjelaskan kepada xio yan dia telah mendapatkan sedikit pemahaman tentang vaksin besar ini selama beberapa tahun ini bahwa itu dia telah berada di daratan tengah itu sungguh misterius xio yan mengangguk para ahli memang banyak seperti awan di daratan tengah sangat jarang untuk melihat skill dao yang misterius di tempat lain tubuh tanjing perlahan naik sementara xio yan dan nalan nyana sedang berbicara ketika dia sekitar 30 hingga 40 kaki dari tanah dia berangsur ancur berhenti atapannya menata tajam pada tikus menelan emas dan padat di kedua sisi tangga batu dan menyipitkan matanya sesaat kemudian dia menghayunkan jubahnya dengan long sword di bawah kakinya mengeluarkan suara chi dan bergegas ke depan seperti meteoroid tubuhnya berubah menjadi sosok pedang biru yang bergegas menuju puncak gunung krets 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 sosok pedang itu baru saja menerobos masuk ke wilayah tangga batu ketika sebuah suara menusuk telinga yang datang dari semua arah ditransmisikan ke arahnya di bawah serangan gelombang sonic semacam ini bahkan jiwa seseorang akan berakhir dengan sangat gemetar jika seseorang tidak memiliki skill the benefit yang kuat sepertinya jiwa seseorang akan mengambil lukanya cukup serius namun ekspresi tanning masih tetap dingin dalam menghadapi serangan gelombang sonic yang kuat sehingga aura pedang tajam menonjak keluar dari tubuhnya muncul persis seperti rotus pedang berwarna biru yang melilis seluruh tubuhnya gelombang sonic membentuk ria intens ketika bertabrakan dengannya namun ini tidak menghentikan tanning di depan mata iri banyak orang veron tanging dengan paksa menerobos banyak gelombang sonic dalam waktu kurang dari 3 menit dengan sekejap tubuhnya dia menyerang ke puncak gunung dan pelahan mendarat diatasnya nafasnya sedikit bergesa-se tapi matanya mengandung kegembiraan yang langka meskipun hanya dalam waktu singkat yang berlalu sebelumnya bahaya yang terlibat tidak kurang dari pertempuran besar antara para ahli dari tingkat yang sama keberhasilan jinsi mengangguk sedikit dan mengagumkan setelah melihat tanning berhasil mengisi ke puncak gunung berikutnya sosok kuning segera bergegas keluar setelah mendengar ini akhirnya dia keluar dari kerumunan di depan sioyan dia menangkupkan tangannya ke arah jinsi dan berkata wangchen dari kepilihan musim sumi kuning wangchen tiba-tiba memutar kepalanya setelah mengatakan ini dia melihat sioyan yang jaraknya dekat dan senyum dingin muncul di wajahnya sioyan gunungnya mengabaikan ini tenyum kecil masih tergantung di wajahnya wangchen tidak menunda-nunda dia dengan cepat mengembalikan tubuhnya dan tetap hanya mendarat pada dua orang di puncak gunung dengan tawa tinta hitam gelap seperti Doki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya setelah itu ia mengukusnya seperti bola hitam kakinya kaku on the ground dan bola hitam menggunakan metode yang paling brutal untuk maju dengan suara C serangan gelombang Sony itu sekali lagi melonjak keluar ketika wangchen memasukkan area di tangga batu namun wangchen mengandalkan Doki yang kuat untuk menahan gelombang Sony dengan paksa langkahnya muncul seolah dia terbang saat dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki dalam sekejah mata dia sudah dekat dan menggunakan puncak gunung cukup banyak orang yang mengeluarkan teriakan ketika mereka melihat bahwa itu orang ini telah memilih untuk menggunakan metode semacam itu mereka segera menggunakan nafas dengan tenang orang yang bernama Doki ini memang sangat besar dan kuat lidah dia dan dapat mengisi daya melalui diadatan suara ini meskipun mungkin tampak agak canggung itu masih merupakan metode yang layak haha bola hitam gelap sekali lagi ditembak akhirnya itu terbalik di udara dan mendara di puncak gunung dengan tawa yang keras sukses sudut murdinsi juga terangkat saat dia berbicara ketika pandangannya menyapa puncak gunung orang ini Doki jelas jauh lebih kuat di wilayah dibandingkan dengan para ahli biasa di puncak kelas Doki selain itu itu adalah kegelapan-kegelapan angka Doki jika tidak bahkan jika dia bisa dengan paksa menembus arah suara dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda yang kelelahan namun dari tampak orang ini sepertinya dia memiliki waktu yang mudah berpakawa berpakaian hijau pelahan berjalan mendekat tentu saja dia mungkin luar dari pavilion star pavilion bintang jatuh mungkin luar menyapa jeansi wanita muda berdiri dengan cantik dan berbicara kepada jeansi dengan senyum manis wajahnya menyampaikan ekspresi ceria wajah aci jeansi akhir mengungkapkan dengan senyum ketika mati berhenti dimu King Luan dia mengangguk dan pelahan berkata lidah nona King Luan memang benar-benar lebih manis dan manis saat itu pelang kamu meminta kamu untuk menjadi murid Peng Junji dari kelihatannya sekarang tampaknya itu adalah keputusan yang cukup bagus Peng Junji Ziyoyan yang secara acak mengalirkan pandangannya pada platform tiba-tiba menatapnya pada saat ini setelah itu dia perlahan membalikkan kepalanya dengan cara yang agak kaku tatapannya memiliki beberapa ketidakpercayaan karena terkunci dimu King Luan dia sebenarnya mengurip Peng Junji Ziyoyan bermaksud mencari temannya lo yang sangat baik Peng Junji ketika dia menuju ke daratan tengah namun dia belum mendengar banyak berita selama ini sekarang dia tiba-tiba dapat memperoleh berapa informasi mengenai Peng Junji di tempat ini Mungkin Luan ini adalah anggota dari Pavilion Star jika Peng Junji adalah gurunya maka Peng Junji kemungkinan seseorang dari Pavilion Star pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Ziyoyan kegembiraan liar juga melonjak ke wajahnya dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Peng Junji jika itu benar-benar seperti yang dikatakan ya Allah dia akan dapat memperoleh bantuan besar dan tidak lagi sendirian sementara pikiran ini berlama-lama di hati Ziyoyan kaki Mooking Luan sudah melangkah ke tangga batu setelah itu dia terus naik ke ujung tangga batu ketika gelombang sonic melonjak dari semua arah burung yang jelas memotong dengungan nambut dipancarkan dari murur kecil Mooking Luan di bawah dengungan nambut ini gelombang sonic melonjak tampaknya telah bertemu dengan musuh buyutan dengan cepat tersebar dalam sekejap nada di seluruh arah suara menjadi kacau selama kekacauan ini Mooking Luan naik dengan santai sekitar 10 menit kemudian dia naik ke puncak gunung sepertinya dia adalah orang yang memiliki waktu paling mudah gelombang sonic yang bisa menyakiti jiwa seseorang sepertinya sampai sekali tidak berguna untuk melawannya cukup banyak orang menjadi tercengah ketika mereka melihat Mooking Luan naik gunung dengan mudah tidak ada yang menyangka bahwa itu seseorang bisa benar-benar melewati susunan suara ini dengan caranya santai dan tidak mengkonsumsi kekuatan apapun keberhasilan selanjutnya jin si tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika Mooking Luan dengan mudah mencapai puncak gunung dia telah lupa bahwa itu serangan gelombang sonic oleh emas menelan emas tidak memiliki banyak efek pada Mooking Luan kali ini dia berhasil mendapatkan keuntungan besar sesuai juga sama tertegun cukup lama karena bagaimana Mooking Luan dengan mudah melewati pos pemeriksaan sesaat kemudian dia akhirnya tertawa pahit matanya menyapus kelilingnya pada saat ini masih ada sekitar 10 orang termasuk Shoyan dan Nanyan Ren yang belum mengambil tantangan menyusul keberhasilan Pek Tia dan tinggal lainnya hanya ada empat titik tersisa Shoyan menghembus nafas dengan lembut setelah melihat bahwa itu tidak ada yang melangkah maju dia memutar kepalanya mengangkat dagunya ke arah Nanyan Ren dan melangkah keluar di depan tatapan semua orang di belakangnya Nanyan Ren ragu sejenak sebelum mengikuti semua tatapan hadir dengan cepat berkumpul di Shoyan dan Nanyan Ren empat orang di puncak gunung juga melempar tatapan mereka dengan perasaan yang berbeda orang mungkin akan mengidentifikasi kekuatan Shoyan melalui susunan suara ini Junior Shoyan ini memberi salam kepada Lansia Jinsi Shoyan menyakurkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat Shoyan? mata Jinsi menyipit sedikit setelah mendengar nama ini dia memang pernah mendengar tentang pemuda ini yang dikabatkan Petian tidak dapat menangkapnya tidak disangka bahwa itu dia datang ke tempat ini arah suara menguat mengikuti peningkatan jumlah orang apakah kamu yakin ingin membawa orang lain? mata Jinsi menirik Nalan Nyan Ren dan berkata dengan penglihatannya dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu kekuatannya tidak cukup untuk melewati susunan suara ini sebelum Shoyan dapat menjawab Nalan Nyan Ren dan berkata yang mulai berbicara ragu mengaku kamu tidak pergi sendirian membawa aku bersama terlalu banyak beban ikuti saja aku anggap itu sebagai hadiah untuknya Shoyan menggagang kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu hadiah untuk guru ya Nalan Nyan Ren melihat punggung Shoyan dia dengan lembut menggigit bibir merahnya sebagai ajakan diri muncul di matanya dia segera menghala nafas mengangkat kakinya dan mengikutinya dibawah tetap semua orang Shoyan dan Nalan Nyan Ren perlahan berhenti di depan tangga batu cukup banyak mata orang yang mengungkapkan keingin tahuan banyak orang yang benar ingin tahu apakah orang yang menciptakan kegemparan ini memiliki kekuatannya sebanding dengan reputasinya Shoyan dengan lembut menghisap nafas udara di depan semua orang semua orang dia melangkah maju dan dengan lembut mendarat di tangga batu selamat menikmati